Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada pertemuan kali ini atau pada kesempatan kali ini saya akan membagikan tutorial tentang fungsi ring Ini lanjutan dari pertemuan yang sebelumnya atau video yang sebelumnya yaitu tentang fungsi if, ifrig, sum, min, dan make Nah sekarang lanjutannya tentang fungsi ring Fungsi ring itu untuk apa? Fungsi ring itu digunakan untuk menentukan peringkat pada Microsoft Excel Contoh penulisan rumusnya seperti ini Sama dengan ring, buka kurung I2 ini maksudnya yang mau dijadikan patokan untuk dijadikan peringkat Misalkan I2 ini adalah nilai rata-rata Nilai rata-rata dari I2 sampai I11 Disini bukan 1, 0 Nah maksudnya lambang dolar ini atau lambang absolut ini Ini mengunci I2 sampai I11 biar tidak berubah Dan 0 ini fungsinya untuk mengurutkan dari peringkat yang tertinggi itu adalah yang terendah Peringkat yang tertinggi itu adalah nilai peringkatnya yang rendah Maksudnya peringkat 1 Peringkat 2, 3, 4, 5, dan selanjutnya Otomatis yang tertinggi kan bukan peringkat 5, otomatis peringkat 1 Oke langsung saja kita terapkan pada Microsoft Excel Dibuka dulu aplikasi Microsoft Excel Seperti biasa Ini bisa kalian download atau file ini bisa kalian download di deskripsi video ini Atau di bawah video ini sudah ada linknya Ini kan lanjutan dari pertemuan yang kemarin kan Kita cuma menambah satu disini Peringkat Kalau yang kemarin kan tidak ada peringkatnya Sekarang kita tambah peringkat Penulisannya seperti ini Ini kan Oke langsung saja kita masukkan rumusnya ke peringkat Ingat Sebelum memasukkan rumus diawali dengan tanda sama dengan Ring Ring Buka kurung Yang menjadikan patokan adalah nilai rata-rata Jadi nilai rata-ratanya kita klik L2 Koma Kemudian Ini menjadikan patokan kan L2 Yang mau direngkingkan dari Maksudnya yang dibandingkan dari L2 sampai Apa ini I Bukan L I2 sampai I11 Oke disini kan patokannya L2 Yang Yang mau jadi patokan ringgengnya dari I2 sampai I11 Oke Di L2 sampai I11 ini Di depan L2 Kita memberikan lambang absolut atau lambang dolar Cara membuatlah memasukkan lambang dolarnya Tekan shift sama angka 4 Kemudian di belakangnya I Lambang dolar lagi Lambang dolar lagi Selanjutnya di depannya I lambang dolar lagi Di belakangnya I lambang dolar lagi Kemudian Koma 0 0 0 itu maksudnya yang seperti yang saya tadi sebutkan 0 itu Yang mau dijadikan peringkat tertinggi itu adalah 1 Dari nilai terendah Kalau kita mau jadikan yang tertinggi itu adalah Bukan nilai terendah nilai tertinggi Misalkan ringgeng yang terbesar itu adalah ringgeng 10 Berarti yang dapat ringgeng 10 itu adalah pintar Tapi kita tidak menggunakan itu Menggunakan yang terendah saja Berarti yang ringgeng 1 Paling pintar Yang ringgeng 10 Paling tidak pintar Oke Kalau sudah seperti itu Kita tutup kurung Kemudian Enter Berarti yang Atas nama Ardi Saputra ini Berada pada peringkat 2 Untuk ke bawahnya Sama Bisa kalian tulis satu per satu Tapi kan Ada cara yang lebih cepat Jadi Kalian tidak usah tulis satu per satu Klik yang di angka 2 ini Di pojoknya ini Di titiknya Klik drag Drag Atau Klik tahan Tarik ke bawah Ranking 1 nya ini Terletak pada ini Aziza ini Ranking 1 Ranking 2 siapa ini Ranking 3 Kalian bisa lihat Sendiri disini kan Oke Demikian Tutorial tentang Menentukan peringkat Atau fungsi ring Pada microsoft excel Jangan lupa Minta bantuannya Like Subscribe Comment Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.